videonya dinyalakan jadi itu saja nanti untuk ketentuan virtual guest lecture dan nanti diharapkan untuk adik-adik mahasiswa karena materi ini menunjang materi di blok 1.2 jadi nanti tolong bisa diambil manfaat sebanyak-banyaknya dan jika ada pertanyaan nanti monggo akan diberikan kesempatan pada saat sesi diskusi dan itu saya mohon untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya ya ya ini sambil menunggu kita akan mulai nanti pas jam 9 selamat menikmati putri saya nanti dibuat apa izin untuk share biodata dari ya sudah ya sudah ya assalamualaikum dokter linda ya alhamdulillah ini dokter linda sudah hadir ini ya Pak Irawan ya waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah di sana alhamdulillah alhamdulillah semuanya baik-baik alhamdulillah suasana pandemi tambah terus angka konfirmasi oh iya di Amerika pun sama ya jadi saya kira kasus tadi apa tadi saya baru bicara dengan dokter Etty ini tentang apa pandemi di Amerika dan Indonesia ini sama sifatnya 11-12 jadi kasusnya menarik apa terus meningkat ya oke ya vaksin yang kita tunggu Prof ya ini Pfizer sudah memperlihatkan apa data dan sekarang kita coba apa usahakan untuk apa disebutkan ECR jadi jadi kita akan expedite the process untuk agar bisa diberlakukan hanya berapa jauh FDA US itu bisa membolehkan ini kita belum tahu tetapi walaupun gimana Prof silahkan Prof ya jadi hanya kena kena mass production ini belum juga mungkin memenuhi bisa memenuhi semua kebutuhan mungkin front line itu yang menjadi bagian dan apa susceptible apa namanya patient ya seperti anak kecil atau orang tua dan sebagainya yang menjadi target dahulu jadi kita punya pola untuk untuk penanganan itu nah ini sebenarnya juga saya sempat kemarin bicara di UNLAM Universitas Lambung Mangkurat tentang patogenesis kaitannya dengan neuroscience atau neurological symptoms tapi di selah-selah pembicaraan itu saya sempat menyampaikan kepada IDI mungkin sudah mulai saatnya dibuat apa sebuah rencana secara struktur siapa yang akan mendapatkan dan kena itu dua dosis ya dan itu dua kali dan cukup cukup mahal dan cukup ini cukup cukup merepotkan kena juga salah satu problem utama itu adalah masalah apa delivery-nya karena dia harus dimasukkan ke minus 80 jadi ini juga untuk tidak mungkin dokter-dokter seperti vaksin polio dan sebagainya masuk ke refrigerator kita itu bisa disini untuk minus 80 itu tidak mudah hanya fasilitas tertentu saja yang punya yang minus 80 itu tapi yang tidak disangka memang Amerika yang begitu hebatnya juga patung dengan kecil Allah ini ya ini mungkin juga sebagai peringatan bagi pemimpinnya itu ya kemarin dengan congak dan sebagainya juga waktu pemulu juga biden sekarang biden semoga dia sekarang Biden yang jadi ya sekarang jam berapa ini pukul berapa sudah jam 9 malam disini jadi masalah ya ya maaf mengganggu dirahatnya silahkan dokter eti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam pada hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama menghadiri acara virtual guest lecture dengan tema neuroplasticity yang akan dibawakan oleh Prof. Irawan Satriotomo MD PhD dan sebelum kita memulai sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dokter Linda Rosita MKS SPPK konsultan dan kehadiran para peserta adik-adik mahasiswa dari blok 1.2 dan kehadiran dari para peserta lainnya karena memang virtual guest lecture ini bersifat untuk supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan maka marilah kita sebelumnya bersama-sama membaca Basmarah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya sebelumnya izinkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara sebagai berikut yang pertama adalah pembukaan oleh diawali oleh pembukaan oleh MC lalu yang selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Saudara Rahman dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna UI dan Himna Fakultas Kedokteran acara selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dan setelah itu akan kita lakukan foto bersama setelah selanjutnya pada pukul kurang lebih pukul 9.40 sampai dengan pukul 11.40 kita akan masuk ke acara inti sampai pukul 11 yaitu pemaparan materi dari Prof. Hirawan Satu Nanti ini akan dibagi menjadi dua sesi yaitu materi kurang lebih 80 menit dan diskusi 40 menit lalu nanti akan diakhiri dengan kesimpulan dan kebentuk ya untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Saudara Rahman untuk membacakan kalam ilahi kepada Saudara Rahman waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih dok selamat menikmati selamat menikmati Al-Aziz Al-Aziz Al-Rahim Aman Al- Maryland Al-評prints Al-Ḥ Al-OSS Al- reactor Al- Spain Al- glamorous Al-imar selamat menikmati 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 pelolas persi yang sekarang berjarak dengan kita hampir berapa juta mil Oke Allah kita ditemukan dalam sebuah jaringan teknologi yang luar biasa kita syukuri kita sehat semuanya dan dalam suasana pandem kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menimbai ilmu dari prof genau Baik, dalam suasana yang berbahagia ini tentunya sebagai umat Islam mari kita memberikan penghormatan dan salawat kepada Rasulullah Allah SWT Muhammad sebagai sang inspirator dan semoga kita juga mencontoh beliau dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat dan dalam kehidupan kita bekerja secara profesional. Adik-adik mahasiswa Angkatan 2020 yang berbahagia tentunya kalian harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dan tentunya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Prof Irawan ingin berbagi ilmu nih kepada masa semester 1 lagi jadi sudah dikenalkan sebuah ilmu neuroplasti jadi sebuah ilmu ya, mungkin istilah yang zaman saya kuliah dulu mungkin belum ketemu ya Prof sekarang sudah istilah ini sudah sangat menjadi sebuah ide-ide yang baik untuk penelitian, untuk riset, dan untuk pengembangan dimana dengan keterbatasan manusia, dengan kelumpuhan dan sebagainya dari saraf bagaimana kita menggantikan fungsi-fungsi tersebut ya kira-kira mungkin intinya begitu ya Prof nanti Prof Irawan akan lebih bisa menjeliskan lebih baik lagi nah tentunya hal-hal yang tersebut nanti kita langsung dapat dari pakar ini ya adik-adik mahasiswa kita langsung dapat dari pakar kita belajar dari beliau dan mungkin tidak hanya sekedar ilmu tapi bagaimana nanti kita merasakan bagaimana kehidupan Prof Irawan di Amerika yang bisa survive gitu ya sudah luar biasa Prof Irawan kakak kelas saya dan bisa bersaing tuh di Amerika nah ini kan sesuatu yang menjadi contoh yang baik untuk mahasiswa dan pada hari ini Prof Irawan dapat saya sampaikan ini mahasiswa angkatan 2020 sekitar 172 mahasiswa kemudian saya tadi melihat sekilas di partisipan ternyata beberapa mahasiswa angkatan atas juga ingin berkumpul nih Prof jadi memang tertarik dengan tema ini kita memang buka dan beberapa dosen dan ada juga dosen baru kita yang mungkin juga sudah mengenal Prof Irawan gitu ya ada Prof Aditya gitu dan dulu mendalami neurosains ya nanti mungkin bisa langsung berkomunikasi dulu di UM kalau tidak ini mungkin nanti terus kami harapkan kolaborasi yang tentunya kita ingin menjalin lebih herat lagi dan tentunya kita ingin mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dan pengalaman dari Prof Irawan dan saya sebagai pimpinan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan semoga Allah yang akan membalasnya ya sebagai sebuah kebaikan di bidang pendidikan ini dimana ini adalah amal jariah dan tentunya bagi adik-adik akan bisa menyemangati akan menjadi seorang ilmuwan ya insya Allah dan menjadikan UI dan FK UI juga bisa lebih baik lagi di waktu kami mendatang demikian Prof Irawan kami sangat berterima kasih dan mohon maaf menganggung istirahatnya di jam sepuluh malam ya selisihnya 12 jam gitu jadi kita sudah lain kutub ini ya di balik sana gitu jadi waktunya sekitar selisih 12 jam kepada Panitia, Dr. Eti, Dr. Puswati, Dr. Zainuri dan seluruh segenap Panitia terima kasih sekali atas kerja kerasnya untuk bersama-sama membuat acara ini dalam blog 1.2 baik kita bersama-sama dengan melapaskan Bismillahirrahmanirrahim semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya demikian Prof, salam kagam istri ya, sama-sama baik, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas sambutan dan pembukaan dari Dr. Linda sebelum menginjak ke acara inti kami mohon kesediaan untuk foto bersama Prof Irawan dan Dr. Linda jadi untuk, mungkin ini nanti akan ada beberapa sesi pengambilan foto jadi saya mohon untuk adik-adik mahasiswa yang masih belum on camera jangan lupa untuk on camera karena ini adalah acara yang sangat jarang kita berkumpul dengan pakar yang sekarang posisinya di Amerika ya beda-suda beda benua dan semoga semua bisa mengambil manfaat dari acara ini oke, saya persilahkan kepada Panitia untuk mengatur pengambilan foto bersama baik, saya hitung sampai maksimal 10 detik ya oke, boleh semuanya yang belum aktifkan kamera mungkin bisa aktifkan kamera dulu saya kasih waktu dulu oke ya baik, saya hitung mulai dari oke, satu dua ya sebentar baru pindah slide kedua oke, slide ketiga oke, slide keempat oke, selamat menikmati oke, slide keempat terima kasih dok atas kesediaan Mas Rahmat untuk mengambil foto baiklah menginjak tema acara inti saya beralih fungsi dari MC menjadi moderator jadi akan kita mulai untuk diskusi dan pemaparan materi dari Prof. Irawan Satu Yotomo sebelumnya acara hari ini temanya adalah neuroplastisitas jadi nanti kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari beliau tetapi sebelum sampai ke acara pemaparan izinkan saya untuk share screen dan menyampaikan sedikit biodata dari Prof. Irawan Satu Yotomo saya izin untuk share screen ya, apakah sudah dapat dilihat di layar masing-masing? ya oke jadi beliau Dr. Prof. Irawan Satu Yotomo MD, PhD, BCMAS beliau adalah memiliki riwayat penelitian yang sangat luar biasa jadi memang Prof. Irawan merupakan salah satu peneliti senior yang publikasinya sudah sangat banyak sekali jadi ini kita bisa lihat bersama-sama untuk keahlian beliau adalah di segi medical and clinical professional dengan pengalaman di area banyak area berbagai area terapi termasuk terkait dengan neurodegenerasi dan penyakit kardiofaskulen lalu beliau juga seorang ahli expert ya di bidang kesehatan dan termasuk dalam key opinion leaders atau key OMS dan kalau kita lihat dari pengalaman beliau jadi untuk saat ini beliau sebagai ketua atau pendiri ya untuk Indonesia Neuroscience Institute atau ini ini adalah yayasan dari Satu Yotomo Foundation dengan Doni Sili di Jakarta mulai dari 2017 sampai sekarang selain itu juga beliau pemilik ya owner dari tisu pro bioteknologi yang berdomisili di Amerika Serikat mulai dari 2015 sampai sekarang lalu juga beliau sebagai penajar atau dosen di University of Florida mulai dari 2012 sampai 2017 dan beliau juga pernah menjadi dosen atau peneliti di University of Winconsign ya mulai dari 2005 sampai 2012 selain itu beliau juga pernah menjadi staff di University of Kagawa Jepang mulai dari 2002 sampai 2015 2015 beliau juga pernah menjadi staff di Universitas Indonesia mulai dari Januari 1995 sampai 1997 lalu untuk beberapa awards yang sudah beliau dapatkan kita bisa lihat bersama-sama di sini sangat banyak sekali penghargaan yang beliau peroleh setelah itu dari segi penelitian pun banyak sekali bidang yang beliau pakar yang beliau geluti jadi tentang white meter stroke lalu tentang terkait dengan spinal cord injury juga selanjutnya akan saya tampilkan publikasi yang sangat banyak sekali dari blog Irawan sekitar ini kalau saya lihat kita bisa lihat bersama-sama publikasi yang sudah beliau capai kurang lebih sampai 43 artikel yang sudah beliau publis jadi memang beliau ini seorang pakar yang sangat luar biasa yang bergelut di bidang neuroscience beliau juga menjadi pembicara di berbagai seminar internasional dan beliau juga terlibat di berbagai jurnal sebagai reviewer ataupun sebagai editor dari jurnal-jurnal internasional dari pengalaman atau kurikulum fitur ini memang menunjukkan bahwa beliau memang seorang pakar di bidang neuroscience sehingga nanti mungkin bisa menjadikan motivasi untuk adik-adik di blog 1.2 kita bisa mendapatkan berbagi ilmu dengan beliau pada kesempatan ini baik sekilas biodata dari Prof. Irawan untuk mempersingkat waktu jadi nanti kita akan kita akan melakukan diskusi awalnya adalah pemaparan materi dari Prof. Irawan kurang lebih 80 menit Prof. Irawan lalu nanti akan kita lanjutkan dengan jadi nanti selama pemaparan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan dicatat dulu di chat nanti silahkan dicatat di chat lalu nanti akan saya kita akan diskusikan bersama pada termen diskusi begitu Prof. Irawan waktu dan kesempatan saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi adik-adik mahasiswa ini bisa didengar suara saya bisa selamat pagi untuk kalian semua sebelumnya saya ingin terima kasih sekali kepada Dr. Linda Rosita Dekat FKUI kemudian kepada Panitia Dr. Eti Dr. Jainuri Dr. Putri dan saya juga melihat ada beberapa rekan sijawat ini lain seperti Mas Aditya ini juga ikut nampaknya Dr. Lufi juga ada Prof Dr. Lufi jadi banyak sekali yang yang hadir saat ini tema yang diberikan kepada saya saat ini itu adalah tentang neuroplastisitas atau neuroplasticity saya itu dulu dulu adalah mahasiswa mungkin sambil bercerita kepada adik-adik mahasiswa ini saya dulu bersekolah di FKUGM lalu kemudian ketika setelah saya lulus sempat menjadi dosen di FKUI di Jakarta setelah beberapa tahun di UI saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang lewat program G2G government to government dan saya kira mahasiswa Anda bisa mendapatkan nanti jadi sekarang kita mempunyai LPDP dan sebagainya kebetulan rumah saya ini itu jadi tempat singgah mahasiswa Indonesia bahkan kadang-kadang untuk short term stay jadi mereka-mereka yang punya waktu 6 bulan atau 3 bulan mereka tinggal di tempat kami di sini jadi opportunity itu sangat luas jadi kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan kerja keras dan juga kalau saya bahasa saya itu kerja cerdas jadi bukan hanya keras tapi juga cerdas jadi saya juga pada tahun 2013 itu sempat ke Indonesia sebelumnya saya datang pulang pergi Jepang Indonesia untuk membantu beberapa institusi di Indonesia untuk membangun senter di sana lalu tahun 2013 itu saya dengan prop Yohanes Surya itu membuat senter pertama apa neuroscience di Indonesia atau brain research di Indonesia itu namanya IBRC Indonesia Brain Research Center tapi sayang sekali dana dari riset itu sangat terbatas sehingga kami tidak bisa melanjutkan lalu tahun 2015 itu kita berhenti lalu atas besakan teman-teman atau rekan-rekan di Indonesia itu mereka meminta saya untuk membuat institusi sendiri maka lalu saya buat yayasan namanya belakangnya makanya namanya Satro Tomo itu nama belakang saya jadi yayasan Satro Tomo yang tujuannya adalah untuk mengembangkan neuroscience di Indonesia karena saya melihat bahwa neuroscience perkembangan neuroscience di Indonesia itu sangat terbatas bahkan kalau boleh saya katakan saya berbicara dengan dirijen pendidikan tinggi itu nomenklatur neuroscience itu tidak ada sehingga ketika saya mencoba membuat program neuroscience di Suria universiti itu tidak bisa dilakukan maka disebut programnya menjadi biomedic dan neuroscience jadi perkembangan neuroscience masih memang sangat kurang oke saya akan coba untuk memaparkan kuliah saya atau persentasi saya hari ini yang berjudul dengan neuroplastis ini ini mungkin kena mahasiswa baru saya juga mendapatkan permintaan waktu dokter putri menghubungi saya saya bertanya who is the audience siapa audiensnya dokter putri mengatakan mahasiswa maka saya coba match kontennya karena mungkin beberapa diantara kalian belum mendapatkan kuliah yang detail tentang anatomi dan sebagainya jadi central nervous system atau CNS itu mulai pada dua minggu dari kelahiran bisa Anda bayangkan jadi sentral yang mengelola aktivitas kehidupan kita kehidupan manusia itu sudah dari dua minggu itu sudah terbentuk 10% dari sel yang ada di otak itu sendiri itu adalah sel neuron lalu kalau begitu kalau 10% itu sel neuron yang 90% kira-kira apa itu ada yang bisa jawab tidak di otak itu ada dua sel yang kita yaitu sel saraf atau sel neuron dan sel glia atau sel penunjang saraf Anda bisa bayangkan sel penunjang itu begitu banyaknya dan mekanisme dari sel penunjang itu masih masih banyak yang belum kita ketahui secara pasti tapi nanti akan saya coba touching base apa saja itu dan apa fungsinya karena yang menarik di tahun 1997 1997 itu saya membuat tulisan yang saya publis di brain research journal konten saya itu adalah tentang neuronal astrobial interaction jadi sel-sel interaksi itu sebenarnya sudah ada yang saya lakukan adalah saya memotong mata bola mata dari tikus lalu saya lihat retrogate degenerationnya yang terjadi adalah ternyata di kolikulis superior pusat untuk penglihatan itu sel-sel sarap itu menurun jumlahnya tetapi jarak yang sel-sel satu dengan sel-sel lain itu begitu jauh sekarang bagaimana mereka bisa berkomunikasi ternyata di antara sel-sel itu ada sel-sel gelia yang menjadi penyambung dan sekarang makin lama pemahaman itu makin terjadi bahwa sel penunjang itu sebenarnya bukan hanya penunjang nanti akan saya tunjukkan kepada kalian bahwa you will be amazed bahwa Tuhan menciptakan sesuatu itu bukan kena keburukan tapi ada sisi baik dari sel-sel tadi walaupun banyak yang mengatakan ada intuamotri sel di otak seperti mikroglia atau astroglia atau astroset dan sebagainya tapi ternyata mereka berfungsi untuk membantu sel-sel-sel tadi lalu nah anda bisa bayangkan ketika kita semua dilahirkan berat otak kita itu tidak lebih dari 300-350 gram satu tahun kemudian itu sudah 1000 gram 300% jadi anda bisa lihat bahwa memang otak itu menjadi bagian yang sangat important dari perkembangan sehingga itu sebabnya kita membutuhkan otak tersebut membutuhkan banyak energi dan banyak konsumsi dari oksigen 20% dari oksigen yang kita hirup itu digunakan oleh otak kita otak itu tidak hanya untuk belajar untuk mencerna dan sebagainya banyak fungsi-fungsi otak yang semakin lama makin kita bisa pastikan makin bisa kita pelajari dan kita ketahui fungsinya lalu juga di dalam yang paling kecil ini adalah sebuah gambaran dari sebuah sel sarap mungkin adik-adik mahasiswa itu ada sel bodice jadi sel dari bodice selnya lalu dia mempunyai dendrit dimana terjadi banyak komunikasi di situnya lalu dia mempunyai akson yang sangat panjang sekali untuk alat komunikasi dengan neuron yang lain nah disitu di belakangnya ada atau di akhirnya ada yang disebut dengan aksonal criminal tetapi seperti yang kita ketahui bahwa bagaimana mereka berkomunikasi bahwa bahwa connection nah disini itu satu sel sarap itu bisa membuat antara seribu sampai dua puluh ribu koneksi bisa Anda bayangkan kalau Anda punya sebuah service itu Anda buat titik dan itu Anda buat itu dua ribu titik itu Anda bisa lihat bahwa memang apa begitu kompleks begitu apa begitu apa apa kalau saya katakan amazed bahwa sarap itu bisa berkomunikasi salah satu sarap untuk mewarnai itu adalah apa yang kita sebut dengan dendritic tadi ya dia punya spine atau punya buton nah disini banyak sekali komunikasi-komunikasi yang dilakukan jadi sinapsis itu bisa berkomunikasi melalui tadi dendritic spine tadi jadi ada buton-buton kecil dimana sinapsi itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya jadi ini sebabnya mengapa mereka bisa membuat koneksi yang begitu banyak berikutnya plastisitas seperti yang saya katakan tadi bahwa plastisitas itu adalah kapasitas atau kemampuan untuk membuat atau membentuk sesuatu nah neuroplastisitas sendiri neuro itu berasal dekat kata otak jadi plastisitas otak kapasitas kemampuan otak itu sebenarnya sudah dikenalkan oleh William James dia adalah seorang American psikologis dan philosopher bahwa brain function itu tidak tidak fix selama hidup itu jadi dia sifatnya dynamic kita tahu bahwa sebagai contoh bahwa banyak sekali kapasitas atau plastisitas di organ kita sebagai contoh ginjal manusia hidup dengan hanya satu ginjal itu sudah mampu kita hanya menggunakan tidak lebih dari 30% sampai 40% dari kapasitas organ tadi lalu paru mungkin ada yang pernah membaca berita di Singapura itu seorang ibu memberikan parunya kepada anaknya yang punya masalah dengan parunya yang tidak bisa berkembang jadi manusia dengan satu paru pun juga bisa artinya apa bahwa kapasitas fungsi dari organ tadi itu bisa jauh berkembang dibandingkan fungsinya bisa jauh dibandingkan fungsi yang ada otak pun demikian jadi otak itu ada mungkin anda tahu semua Einstein itu punya ketika beliau meninggal otaknya diambil sampelnya dan ditaruh di museum Vienna di sana dan ketika mereka teliti bahwa kapasitas fungsional dari si Einstein itu hanya 20 antara 15 sampai 20% bayangkan seorang yang jenius seperti itu hanya 20% lalu bagaimana dengan kita lalu mungkin anda pernah melihat film ada film saya lupa filmnya ada seorang wanita yang kemudian dia menelan sebuah obat makin lama kapasitas otaknya makin kuat dan sebagainya bahkan sampai 100% sehingga dia sudah sama seperti dengan komputer jadi itulah jadi kapasitas manusia human brain itu luar biasa dan kita masih banyak hal yang belum kita ketahui secara pasti dan banyak penelitian yang berjalan tentang hal tersebut oke kita coba masuk kepada neuroplastisitas sendiri neuroplastisitas itu adalah kapasitas kemampuan dari neural atau neuron untuk berubah melalui perkembangan perkembangan atau reorganisasi tadi nah perubahan itu apa yang terjadi pada perubahan dari neuroplastis tadi perubahan itu bisa bersifat sebagai fungsinya atau kemistrinya chemical profilnya seperti neurotransmitter atau protein yang dihasilkan dan juga bahkan structure-nya juga bisa berubah mengadaptasikan dari lingkungan di luarnya jadi itu yang nah disini bisa dilakukan dengan banyak hal jadi itu terjadi bisa jadi kena adanya learning new ability jadi makanya kita melihat bahwa bayi-bayi mulai dari pembelajaran kemudian dia bisa berjalan dia bisa belajar dan sebagainya itu adalah pembelajarannya new ability lalu juga yang penting di dalamnya environmental influences jadi pengaruh luar pengaruh dari luar itu juga sangat penting praktis seseorang yang tidak bisa naik sepeda tentunya tidak bisa naik sepeda motor sampai dia bisa belajar dan bisa melakukan lalu juga stress fisik maupun stress psychology juga sangat berpengaruh sekali ini sangat penting sekali untuk kita pahami dulu di tahun probably I forgot the detail 15-10 tahun 20 tahun yang lalu itu ada paper di majalah nature judulnya cukup menarik nature first nurture ya sekarang kemudian kita adaptasikan adalah nature itu adalah lingkungan dan nurture itu adalah sorry nature itu adalah genetik dan nurture itu adalah epigenetik atau masalah lingkungan tadi yang dilakukan oleh peneliti tadi itu sangat sederhana jadi dia membuat dua tikus memilih dua sampel tikus tikus yang satu dimasukkan ke tempat kotak kandang yang biasa kandang plastik ukuran tidak lebih dari 30 x 20 cm dengan ketinggian sekitar 20 cm ya dia hanya berputar-putar di sana lalu ada tikus yang lain diletakkan yang kita sebut enrichment environment jadi dia bisa berlari ada lubang lubang-lubang apa dengan pipe up yang dia bisa berjalan ke sana kemari dan sebagainya lalu ada apa namanya kayak treadmill yang dia bisa masuk ke ke dalam treadmill itu kemudian berlari di tempat dan sebagainya banyak sekali tempat yang dia bisa lakukan untuk aktivitas lalu nah ini kaitannya sebenarnya dengan neuroplasticity lalu ketika dilakukan penelitian dilakukan apa uji coba kapasitas otaknya dengan patch plan maka LTP long term potensiation nya dia atau plastik tikus yang ada di enrichment environment tadi itu lebih tinggi dibandingkan dengan tikus yang diletakkan di tempat biasa ini sama halnya dengan human atau dengan manusia kalau manusia itu tidak dipupuk tidak belajar tidak diberi kesempatan untuk berkembang dan sebagainya maka tadi kapasitas otaknya pun tidak bisa berkembang ya sesuai dengan apa sesuai dengan yang diharapkan tentunya jadi disini letaknya maka maknanya apa belajar itu sangat penting untuk kita maka Rasulullah katakan pada kita harus belajar sampai ke akhir raya sampai ke negeri Cina jadi artinya effort itu penting nah bagaimana dengan 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 history dengan sejarah dari neuroplastisitas tadi dokter etik atau dokter Linda sendiri juga menyampaikan pada kita ketika saya masih masih mahasiswa FK itu juga dikatakan bahwa otak itu tidak bisa berkembang atau maksud saya tidak bisa regenerasi dan sebagainya jadi brain was non-renewable organ nah ini ini memang sebenarnya adalah ada statement dari kajal sendiri adalah father of neuroscience ketika kita dewasa bahwa neuron atau sel sarap itu sudah fix sudah tidak bisa berubah dan sudah selesai dia immutable jadi dia tidak apa namanya tidak tidak kekal kekal itu ya begitu saja dan kadang akhirnya nothing can be regenerated tidak bisa tidak bisa berkembang dan akhirnya mati apoptosis cell death process dan sebagainya tetapi ternyata pemahaman itu ya tidak seluruhnya benar dan si Jesse Konorsky ini adalah seorang neuroscientist dia menggunakan istilah neuroplastisitas di tahun 1945 untuk memperperhatikan bahwa sebenarnya plastisitas itu ada pada otak itu sendiri nah saya bisa membagi dua tentang type dari neuroplastisitas yang pertama adalah strukturan neuroplastisitas jadi yang berubah adalah dari neuroplastisitas tadi ada strukturnya ada bentuknya baik itu adalah neuron maupun dari sinapsisnya sendiri yang berikutnya adalah fungsionalnya sesuai dengan fungsinya maka plastisitas itu apa fungsinya akan 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 makin kuat mungkin bisa saya deskripsikan seperti ini pasien-pasien kita yang struk itu punya permasalahan dengan lokomotornya jadi lokomotornya itu makin tidak bisa mengangkat tangan atau tidak bisa bergerak bahkan berjalan pun sangat sukar dan sebagainya tetapi tadi yang saya katakan dengan rehabilitasi dengan treatment yang baik dengan obat-obat yang sesuai dan sebagainya maka perkembangan tadi tadi yang kakinya tadi bergerak pun susah dengan pembelajaran dengan learning process dan sebagainya akhirnya bisa berjalan yang mulutnya cadel kemudian dia mengikuti dengan poise training atau dengan vocational training dan sebagainya akhirnya dia bisa berbicara dengan lancar kembali ini menunjukkan apa bahwa plastisitas dari otak kita yang rusak tadi itu bisa dikompensated oleh bagian yang lain nanti akan saya perlihatkan disitu satu hal yang perlu kita pahami bahwa neuroplastisitas itu tidak sama dengan neurogenesis atau pergembangan dari neuron jadi neurogenesis itu part of neuroplasticity jadi neurogenesis itu atau pertumbuhan dari syarab itu merupakan bagian dari neuroplasticity sendiri nah ini Jordan Grafman ini saya mungkin pernah bertemu beliau di conference dia itu adalah profesor di Northwestern University di Chicago dan beliau itu pakar nyurusan untuk penanganan traumatic brain injury atau TBI jadi pasien-pasien yang kena tabrakan dan sebagainya dan sebagainya dia punya senter sendiri yang menangani neuroplastisitas untuk pasien-pasien seperti itu nah Jordan itu mendeskripsikan atau membuat mengidentifikasi neuroplastisitas menjadi empat bagian yang pertama adalah homologus area adaptasi jadi adaptasi area yang sama nanti akan saya perlihatkan lalu expansion dari map map expansion jadi otak kita kan punya map ada sensorik ada untuk motorik ada untuk visual dan yang sebagainya itu sebenarnya bisa berekspansi bisa mengembang sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya lalu cross-modal reassignment tergantung dari kondisi masing-masing bagaimana kalau tidak bisa dilakukan di tempat itu karena adanya saraf yang terluka maka bisa diganti yang lain sama halnya dengan compensatory muskret muskret itu sebenarnya topeng jadi dia mengkompensasi kekurangan yang tadi saya coba bahas satu persatu nah ini adalah map homonkulus saya kira di anatomi sudah dipelajari belum ini anatomi untuk mahasiswa sudah oh sudah baru saja di pekan ini oke jadi saya kira anda bisa melihat bahwa bagian lokomotor kita itu di bagian depannya ada central circus membagi dua bagian yang di depan ada lokomotor yang di belakang untuk sensoriknya anda bisa lihat makin banyak kita melakukan aktivitas maka surface yang dibutuhkan pun makin besar seperti mulut wajah lidah tangan kaki dan sebagainya juga sama dengan sensorik ini ini menarik kenapa kalau anda orang islam anda tahu jadi Tuhan nanti di apa di ketika kita akan dipertanyakan maka seluruh apa organ atau seluruh fisikal kita tidak bisa melakukan apapun siapa yang bisa berbicara ya lidah kita maka anda bisa lihat makin kita melakukan sesuatu aktivitas makin besar service yang dibutuhkan nah ini service ini sebenarnya menunjukkan bahwa kapasitas dari organ tadi membutuhkan interaksi dengan neuron yang lain sebagai contoh saya coba perlihatkan ya tadi seperti saya katakan homologis area adaptasi jadi adaptasi area yang sama jadi kalau terjadi suatu area yang terluka atau damage maka bagian yang tadi itu bisa dikompensasi oleh area yang lain yang di dekatnya area yang sama tetapi masalah yang terjadi adalah seperti yang saya katakan sebagai contoh jika terjadi kerusakan pada bagian lobus parietis di bagian kanan maka bagian yang kiri akan mengambil alih dari visus spasial functionnya jadi anda bisa lihat kalau terjadi kerusakan di sebelah kanan maka bagian yang kiri pun bisa mengkompensasi tetapi yang terjadi adalah bahwa bagian yang kiri sebenarnya punya aritmetical function jadi dia kapasitas di kiri itu berguna untuk menghitung untuk aritmetik untuk math dan sebagainya maka yang tadinya area itu berfungsi untuk apa visus aritmetik tadi menggantikan visus spasial function tadi jadi ada sesuatu kompensasi itu berguna tapi akan sacrifice atau akan memotong fungsi-fungsi yang lainnya itu yang disebut dengan homologis area adaptasi jadi adaptasi area yang sama lalu map expansion map expansion itu adalah kapasitas dari sebuah otak untuk berkembang jadi bisa Anda lihat dari orang yang mempunyai kapasitas misalnya bermain musik dan sebagainya dia makin lama makin dia makin berlatih maka area untuk melatih tadi area di otak tadi tempat latihan tadi akan makin luas sehingga tadi dia jadi seorang ahli musik maka pencerahan atau pencerahannya bahasanya mas mungkin mas aditya ini lebih pencerahan waktu kita lakukan fungsional MRI itu akan lebih pemedarannya lebih besar dibandingkan orang-orang yang biasa saya punya beberapa gambar misalnya sebagai contoh seorang ahli pengendara taksi di New York dengan pengendara taksi pengendara biasa orang biasa itu akan sangat berbeda jadi kapasitas makin Anda melatih diri maka kapasitas kita itu akan makin berkembang jadi artinya apa otak kita unlimited untuk melatih sehingga oleh karena itu kita tidak tidak boleh kalau bahasa saya itu apa namanya pat harang atau cepat menyerah karena memang tergantung pada kita bagaimana kita bisa mampu atau bisa melakukan pembelajaran terus-menerus ini adalah hal yang penting saya membagi dua ini untuk learning process jadi yang saya sebut dengan implicit learning jadi implicit learning itu kalau kita mendapatkan knowledge itu secara pasif jadi kalau Anda yang biasa misalnya lihat TV atau Instagram atau itu Anda mendapatkan data atau mendapatkan berita itu sekilas saja kalau itu data itu didapatkan secara pasif biasanya implicit learning itu mudah terlupa atau gampang lupa tapi kalau Anda melakukannya secara aktif Anda mencari tahu yang kita sebut dengan explicit learning jadi kita secara sadar mencari informasi tadi maka kapasitas kita untuk merekam apa yang kita baca apa yang kita lihat apa yang kita inginkan itu akan lebih kuat terekam jadi long term potensinya lebih tinggi nah hal lain yang berkaitan dengan map expansion itu adalah phantom limb syndrome jadi ini adalah sebuah apa ya kemampuan dari seseorang yang sudah sebenarnya sudah tidak mempunyai kaki atau tangan yang terputus tapi dia masih merasakan bahwa kaki dan tangannya masih ada ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang ahli bedah dari france namanya ambrose pair itu yang mengoperasikan apa para tentara yang terluka dan mereka menyatakan bahwa walaupun mereka tidak punya kaki kok merasa bahwa masih ada kakinya jadi disebut sebagai phantom limb syndrome nah ini adalah gambaran dari yang seperti yang saya katakan normal somatosensory jadi sensorik kita di belakang cortex di belakang sulcus centralis anda bisa lihat bahwa apa ada upper trunk kemudian juga ada face leg dan hand or forearm itu diantaranya kalau ini diamputasi maka area yang tadi itu dikompensasi oleh untuk upper armnya atau untuk face-nya jadi dia yang disebut dengan map expansion nah ini juga bisa kita lihat sebuah penelitian yang dilakukan oleh marzenik di tahun 1980 dia menggunakan apa all monkey menggunakan apa namanya monyet hal yang sama jadi monyet itu bisa kita deskripsikan dari apa phalanxnya dari apa tangan-tangannya dan dia bisa mendeskripsikan antara palang 1 palang 2 3 4 5 kalau tadi 2 apa dari digitnya yang ketiga itu diamputasi maka area yang 4 dan area 2 itu akan mengambil alih ini yang disebut dengan map expansion lalu bagaimana dengan cross modal reassignment jadi cross modal reassignment ini adalah kapasitas dari otak yang untuk mengambil alih otak yang sudah-sidak berkembang sebagai contoh orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan buta sejak bayi sejak lahir itu mempunyai kapasitas touch dan semuatu sensorik yang lain jadi ear kapasitas audio visual hearing capacity dan touching nya itu ability nya itu itu makin luas dan makin kapasitasnya lebih dibandingkan dengan orang normal jadi di reassign dipindahkan kapasitas tadi ini saya gambaran mudahnya seperti ini maka dia akan mengambil alih di alternative connection nya itu dibuat nah ini adalah gambaran pencerahan jadi saya kira ini mungkin nanti mas adit ya bisa mengkoreksi saya mungkin ini dari pet bukan dari position emission tomography mungkin dari pencerahan dari early blind dengan orang yang normal kontrol normal itu auditory processing nya jadi kapasitas kemampuan untuk mendengarnya itu lebih sensitif sangat-sangat sensitif begitu juga dengan taktilnya jadi kapasitas maka orang-orang yang buta ketika dia menggunakan huruf huruf braille itu dia bisa membaca dengan cepat sekali sama halnya ketika kita melihat tulisan ABC itu kita tidak lagi melihat ini A ini B ini C dan sebagainya jadi taktil itu sudah sudah menggantikan posisi dari mata mereka sama halnya begitu sensitifnya mereka dengan tongkatnya mereka bisa mengetahui bahwa ini ada lubang atau tidak nah itulah sebabnya Tuhan memberikan kapasitas otak itu dengan kompensasi yang begitu tinggi yang kita sebutkan neuroplastis setelah sini nah lalu bagaimana dengan compensatory masquerade jadi disini adalah sebuah kapasitas dari otak untuk mencari alternatif karena terjadinya sebuah proses yang tidak bisa digantikan seperti misalnya impairment di otak atau luka sebagai contoh orang-orang yang kita orang biasa itu kalau kita mau pergi dari A to Z misalnya Anda dari rumah ke kampus Anda kan tahu Anda bisa berkendaraan dengan mobil sens Anda mata Anda telinga Anda tangan Anda kaki dan sebagainya itu dengan mudah Anda bisa menuju ke kampus tadi tanpa halangan lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang punya brain trauma seperti traumatic brain injury yang terluka dia kadang-kadang lupa lupa atau pasien-pasien dengan Alzheimer dia juga lupa lalu apa yang dia lakukan yang dia lakukan adalah membuat landmark landmark itu tonggak kalau saya mau ke kampus UI dari rumah saya saya harus berangkat ke arah kanan terus sampai di jalan A lalu itu ada tiang apa namanya tiang apa patrol misalnya sebagainya lalu sebelah itu saya akan bergerak ke kiri dan kemudian di situ setelah KFC misalnya sebagai contoh jadi lokasi Kentucky Fried Chicken lalu ada ada warung gudeg lalu baru saya bisa belok ke kanan nah dia membuat apa landmark tadi untuk memudahkan apa namanya memudahkan dia untuk mendapatkan apa 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 alternatif tadi untuk menuju target tempat yang dia dia capai tadi nah ini ini juga dipakai ya kalau dulu tahun lalu mungkin ya dokter eti ya kita coba masukkan tikus ke dalam apa ke dalam mes kolam ya dalam kolam jadi si tikus itu itu akan mencari tempatnya dengan landmark tadi makanya kita tidak ketika kita melakukan uji coba kita harus membuat apa sekelilingnya tanpa landmark atau kalau kita memang melatih tadi maka kita akan memberikan landmark-landmark tertentu ada gambar-gambar tentu sehingga dia bisa menuju kemana sesungguhnya nah inilah jadi kapasitas otak kita itu untuk compensatory itu sangat tinggi dan sangat sangat berguna untuk mengantisipasi hal seperti tadi oke lalu saya tujuh nah sekarang bagaimana kapasitas neuroplasticity itu bisa dilakukan ini ada banyak hal atau banyak banyak yang bisa dipakai caranya yang pertama itu ada synaptic plasticity ini yang menjadi main point pada pada hari ini lalu jadi sinapsis jadi proses synapse study plastitis dari sinapnya yang yang memulai lalu synaptogenesis juga jadi terbentuknya sinaps-sinaps baru neural migration atau neurogenesis dan neural cell death ini ini pada kasus-kasus misalnya kerusakan otak atau perkembangan otak ini memang dibutuhkan tapi kalau dalam orang diwasa ini sangat kurang nanti akan saya bahas secara secara makros saja kita mulai dengan fungsional neuroplasticity jadi fungsional neuroplasticity itu tergantung dari dua hal yang saya sampaikan tadi learning dan memory dan ini type tipikalnya adalah menggunakan dari neural atau synaptic plasticity itu sendiri synaptic plasticity itu bisa dikategorikan secara short term atau long term jadi sifatnya short pendek atau sifatnya panjang tergantung dari apa tergantung dari stimulasi tadi itu sendiri maka akan saya bahas jadi synaptic plasticity tadi bisa bersifat long term potenciation yang saya katakan sifatnya panjang atau bahkan kalau misalnya ini potensi artinya sesuatu yang sifatnya baik tapi juga bisa long term depression artinya apa ini ya seperti yang saya katakan tadi saya punya 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 penelitian tapi karena saya merasa kasihan akhirnya penelitian saya hentikan yang saya lakukan itu adalah tadi Anda saya cerita tentang tikus yang dimasukkan ke dalam ke dalam apa ke dalam kotak biasa kandang biasa dan kandang yang punya enrichment apa environment ya jadi yang dia bisa bermain dan sebagainya tapi yang saya lakukan untuk long term depression ini tikus tadi saya masukkan ke kotak yang sangat sempit dia tidak bisa bergerak sama sekali ukurannya itu hanya untuk dia saja tidak hanya itu tikus tadi saya masukkan ke dalam freezer saya refrigerator bukan freezer jadi di ruang bukan freezer ada ruangan untuk 4 derajat celsius jadi refrigerator saya masukkan selama 3 jam hanya 3 jam apa yang terjadi ketika kita coba cek maka yang terjadi bukan lagi long term potensiasi tapi long term depression ini sama halnya dengan arti manusia kalau manusia tidak mau melakukan apa-apa tidak bisa tidak tidak ada upaya dan sebagainya maka yang terjadi adalah hal tadi potensi tadi berkurang bahkan menjadi depres atau menjadi menurun nah ini yang disebutkan long term depression lalu ada juga yang sinaptic plastisi yang juga akan merubah dari number dari reseptornya apakah itu bersifat upregulasi meningkat atau donregulasi atau menurun dan juga bisa merubah dari protein yang dihasilkan di otak itu sendiri nah topik tentang protein in the brain itu menjadi topik yang sangat hot sekarang ini bahkan nanti saya akan tunjukkan kepada anda bahwa dengan memanipulasi protein di otak itu kita bisa menstimulasi otak tanpa harus menggunakan apapun nah ini adalah gambaran dari short term sinaptic plasticity jadi dengan stimulasi fasilitas fasilitas 1, 2, 3 dia akan meningkat lalu yang terjadi adalah kita biarkan maka terjadi penurunan lalu dia selesai lalu terjadi potensi terjadi apa tetanik potensi nah ini yang kita sebut dengan apa sinaptic plastic dia sangat short sifatnya sangat pendek sifatnya tapi kalau misalnya kita stimulasi tadi kita lakukan berulang-ulang maka post-tetanic potensiationnya itu akan makin tinggi dan akan makin memanjang nah ini yang kita sebut dengan long term potensiation nanti akan saya tunjukkan jadi tergantung dari 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 apa stimulus yang diberikan dan waktu lamanya ya rajatnya jadi seperti yang saya katakan sifatnya short dan biasanya manifestasinya hanya dalam ukuran hours or days tidak persis to weeks atau months or bahkan year jadi sangat sifatnya sangat apa plastikitasnya sangat rendah atau sangat pendek learning memory ini functional plasticity itu adalah proses pembelajaran yang terus menerus apalagi kalau memory itu sudah storage dari informasi yang ada tapi storage tadi itu juga tergantung apakah sifatnya short apakah sifatnya dari lama atau long term nah bagaimana itu bisa terjadi yang pertama itu adalah habituasi atau pembiasaan jadi kalau kita memberikan stimulus yang berulang-ulang terbiasa melakukan itu itu maka potensiasi tadi itu akan makin kuat akan makin panjang jadi kita sudah terbiasa melakukan tadi nah ini akan juga dikatakan berasosiasi dengan release dari presinaptik dari intrasuler kalsium itu sendiri jadi inaktifiasi dari kalsium channelnya sendiri lalu yang kedua itu ada sensitisasinya sama halnya dengan habituasi itu dia mendapatkan sensasi terus-menerus berulang-ulang dan akhirnya apa yang terjadi maka tadi itu sebagai reinforcement kalau sebagai contoh misalnya suntikan kalau sudah kita terbiasa disuntik itu bahasanya sudah tidak sensitif lagi karena kita sudah biasa merasakan nah stimulus tadi itu tidak 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 prolong sifatnya nah long term synaptic plasticity bisa dikatakan menjadi dua yang pertama adalah long term potensiasi atau disebut dengan LTP dan yang kedua adalah long term depression di mana LTP itu berlangsung yang paling banyak dan paling kerap dilakukan itu di hippocampus di mana area untuk learning dan memori kita tanya kemudian cortex amygdala kita tahu juga apa learning memori dan cerebelum nah ini ada ada tiga type tetapi nanti akan saya yang pertama adalah sifatnya cooperative yang kemudian sifatnya specificity dan yang yang berikutnya ada associative yang cooperative itu adalah apa long term potensiasi kalau kita memberikan input secara weak itu lemah maka potensi yang ada itu tidak terbentuk tapi kalau kita memberikan itu secara input itu secara kuat maka akan terbentuk potensiasi tadi yang specificity itu satu hal lagi yang saya harus tekankan di sini itu di cooperative itu lebih banyak bersifat pada presinaptik dari fibernya itu sendiri jadi propertinya itu di presinaptiknya itu terjadi depolarisasi melalui NMDA dari reseptor channelnya sementara kalau pada yang sifatnya spesifik itu pemberian input atau aktivitas tadi itu dilakukan pada presinaptik fiber yang sama jadi bukan pada yang berbeda tetapi pada yang sama nah yang di sini kalau kita berikan aktivitas tadi maka aktif input tadi tidak banyak berpengaruh tetapi aktif input tadi yang memberikan potensiasi itu sendiri jadi kalau yang kooperatif itu dua neuron yang berbeda yang satu yang lemah yang satu yang kuat maka yang kuat yang memberikan input sementara yang spesifik itu input yang inaktif tadi tidak akan banyak berpengaruh tapi lebih berpengaruh pada yang aktif input tadi sementara yang asosiatif baik dalam satu neuron itu yang input yang lemah maupun input yang kuat itu sama-sama akselerasi jadi dia mendorong lebih kuat nah di sini perbedaannya jadi asosiatif ATP itu sebenarnya lebih bersifat longer lebih bersifat bersifat lama lebih bersifat apa namanya long term dibandingkan dengan yang spesifik tadi bahkan nanti akan saya jelaskan lebih hanya dengan one trigger itu maka aktivitas dari LTP tadi akan bisa bisa berlangsung kembali mungkin ini bisa dijelaskan di di sini jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa yang spesifik itu bahwa inaktif input itu tidak akan berpengaruh sementara yang asosiatif itu dua input strong stimulation dan pathway yang kedua juga akan memberikan hal yang sama akan membuat strengthen dari input tadi nah ini adalah gambaran dari long term potenciation dari dengan menggunakan patchlam ini adalah gambaran yang sangat standar jadi kita memberikan stimulus beberapa setelah itu kita biarkan terjadi permeability transport kemudian akan muncul long term potenciation jadi excitatory post-synaptic potensialnya makin tinggi dan dia akan bertahan cukup lama bahkan sampai 30 menit 1 jam 60 menit masih bisa bertahan sayang sekali di Indonesia patch claim itu sangat terbatas yang saya tahu salah satu staff di Universitas Indonesia itu mempunyai patch claim tapi saya kira masih belum bisa banyak digunakan ini adalah sebuah tools untuk melakukan penelitian tentang long term potenciation seperti yang saya katakan tadi specificity dari LTP dan asosiatif LTP itu kalau yang spesifik itu biasanya hanya antara jam dan minggu sementara yang asosiatif tadi sifatnya akan lebih lama bisa years months years dan satu hal tadi saya lupa menjelaskan bahwa induksi tadi itu sangat sangat apa mempunyai pengaruh yang besar pada asosiatif learning karena begini salah satu contoh yang mudah mungkin saya bisa menggambarkan seperti ini kalau Anda tidak Anda tinggal di Indonesia dan Anda pergi ke kampus menggunakan sepeda ya Anda terus-menerus menggunakan sepeda lalu Anda mempunyai kesempatan belajar di luar negeri dan di sana kalau di Amerika kalau pakai sepeda itu jarak kampus satu dan kampus lainnya luar biasa luasnya jadi tidak memungkinkan jadi Anda menggunakan menggunakan kendaraan bermotor atau menggunakan bus tetapi pada satu saat busnya ketinggalan lalu Anda mau tidak harus menggunakan sepeda tadi maka apa yang Anda bisa tadi walaupun Anda tidak pernah menggunakan sepeda tadi selama di Amerika begitu Anda pegang pedal itu maka tadi Anda masih mengingat nah ini yang disebut dengan associate learning jadi suatu yang memori yang cukup lama karena tadi dengan trigger itu sudah bisa mengingat atau memorize kembali tentang aktivitas yang Anda sebelumnya lakukan nah apa yang terjadi pada LTP seperti yang kita ketahui ini adalah aktonals kemudian ini ada dendritic dari postsinaptic nya pre and postsinaptic glutamate itu mengeluarkan neurotransmitternya di presinaptic itu akan ditangkap oleh NMDA reseptor dan juga AMPA reseptor sebelumnya di situ kalau pada resting potential dia itu magnesiumnya memblok tapi jika ada aktivitas yang terjadi maka akan terjadi depolarisasi bagaimana hal itu terjadi kalau terjadi depolarisasi maka magnesium block tadi akan terbuka dan kalsium itu akan masuk ke dalamnya melalui AMPA reseptor ataupun melalui sodium natrium lalu kalsium tadi yang masuk pada postsinaptic neuronnya itu akan menginduise dari cow modulian kinase dan protein kinase C atau PKC lalu terjadi posporilasi dari AMPA reseptor tadi maka AMPA reseptor yang ada tadi itu akan muncul masuk ke apa postsinaptic tadi neuron maka postsinaptic density makin besar makin luas maka terjadi amplifikasi atau potensiasi dan itu yang terjadi pada neurotransmitter tadi dan bagaimana dengan sinaps itu sendiri apa yang terjadi pada sinaps tadi saya katakan bahwa dendritic itu punya banyak fiber kita sebut dengan dendritic fiber di antara fiber itu juga ada dendritic buton ada seperti buton itu seperti kancing itu banyak sekali maka tadi seperti yang saya jelaskan di awal itu bahwa sebuah neuron itu bisa melakukan interaksi atau bisa membuat sinap antara seribu sampai dua puluh ribu ya karena tadi begitu kita memberikan long term potensiation maka tadi apa post-synaptic tadi itu membutuhk formasi untuk mendekati aksional buton tadi lalu dia akan membuat yang kita sebut dengan post-synaptic density atau PSD tadi maka PSD-nya makin meluas anda bisa lihat jadi increase depresynaptic active zone size-nya makin luas lalu tadi reseptornya makin banyak dan dia akan bisa mengambil bahkan dia bisa membelah diri yang kita sebut dengan sinaptic buton tadi nah inilah sebabnya maka aktivitas dari plastis itu sangat tergantung dari apa sinaps tendri dan sinaptogenesis tadi lalu bagaimana dengan long term depression atau LTD dan LTD ini adalah opposite atau berkebalikan dengan long term potensiasi tadi nah ini kaitannya seperti yang saya sampaikan itu ada decrease dari sinaptic strength itu sendiri dan umumnya terjadi itu di cerebrum nah ini adalah gambaran tadi bisa anda bayangkan anda anda kalau anda masih ingat kalau LTP itu dia naik maka long term depression itu turun dan terus-menerus dan waktunya lama nah bagaimana dengan apa presinaptic dan posinaptic gambarannya di sana seperti yang tadi saya sampaikan kalau misalnya apa untuk LTD hal yang sama terjadi jadi jika kita lakukan long term depression tadi maka akan terbuka jadi channel dari NNDA receptor dan ampahnya sehingga kalsiumnya masuk dan sodiumnya juga masuk natriumnya masuk tapi tidak terjadi kalmodulin kinase atau pikasi tetapi terjadi pospetase jadi proteinnya dibuat pospetase dibuat banyak kemudian terjadi deposporilisasi tadi lalu ampah reseptor yang banyak tadi di atas tadi di permukaan dari posinaptic dan tadi itu akan terjadi internalisasi jadi jumlah ampah reseptor yang banyak tadi akan makin berkurang ini sebabnya maka depresinya makin lama makin panjang oke nah biasanya saya suka memasukkan kalau itu kuliah itu tanpa apa namanya tanpa data pribadi itu nampaknya kurang nyaman katanya cuma copy paste saja nah saya mencoba untuk memberikan gambaran ini agak berbeda ini terjadi mungkin 15 years or 20 years ago jadi kebutuhan saya berkenalan dengan salah seorang profesor di Wisconsin University sebelumnya saya bekerja di bagian sarap neurosurgery departemen di Wisconsin lalu saya berpindah pada dia nah yang menarik bagi saya dia mengatakan bahwa plastisitas itu itu juga terjadi pada komponen respiratory tapi bukan pada organ respiratory itu sendiri tapi kontrol pusat maka saya coba buatkan judul yang saya sebut dengan respiratory neuroplasticity nah yang dia lakukan itu adalah dia menggunakan apa tikus nah tikusnya ini di apa di anestesize di anestesi kemudian di pump ventilated jadi kita mengontrol udara keluar masuknya dan dibuat paralisis kenapa dibuat paralisis sehingga tidak terjadi feedback dan pagotomize karena apa parasympatik dan simpatik neuroplit itu bisa bisa mengkompensasi maka juga dibuat pakotomize jadi we have total control terhadap terhadap apa terhadap apa pernafasan dari si tikus tadi nah yang menarik disini dia memberikan hypoxia hypoxia itu adalah penurunan jumlah oksigen jadi anda jangan apa jangan mencampur adukan antara hypoxia dan anoxia hypoxia itu ada pengurangan kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita menghirup udara sebanyak 20% bukan nah kita kalau kita naik ke ketinggian misalnya gunung merapi 2800 kaki apa yang terjadi udara di sana oksigen di sana makin berkurang bukan anda mulai terasa ternafas kalau anda naik lebih tinggi lagi ke limanjaro misalnya maka kadar oksigennya itu hanya 5% bahkan bahkan kalau anda naik ke gunung Everest anda sudah tidak harus menggunakan tabung oksigen nah ini adalah grading dari hypoxia nah kalau anoxia itu sama sekali tidak ada oksigen yang masuk jadi tolong dibedakan nah yang kami lakukan disini adalah hypoxia jadi kita buat si tikus itu oksigenasinya berkurang setengah 10% dari dari tadi dari 50% kita buat 10% karena ini kita kita buat agak hypoxia agak tinggi konsentrasinya karena ini dalam keadaan anesthesia lalu kita berikan apa 5 kali kita kita turunkan sekali lalu kita kembalikan dia ke ke 50% lalu kita turunkan kembali lalu kita kembalikan ke semula 5% 5 menit kemudian kita turunkan kembali selamat sampai 3 kali anda bisa lihat ketika kita turunkan maka neuron yang 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 mensarapi dari dari ventilasi utama kita itu ada yang bisa menjawab apa ini kira-kira neuron apa sarap apa yang mensarapi diafragma dari si tikus tadi kita akan melihat dari tikus ini adalah pranic nerve jadi pranic nerve itu mendapatkan informasi dari cervical 3 4 dan 5 makanya tempat cervical ini adalah poin utama yang dimana kalau terjadi kecelakaan dan kita punya patah di cervical di tulang leher itu sangat fatal sekali karena dia banyak sekali selain batang otak banyak sekali sarap-sarap sentral yang memberikan pencarapan pada organ-organ penting termasuk diantaranya pranic nerve tadi kalau Anda mengetahui siapa yang Superman siapa aktor Superman yang meninggal dunia yang tahu namanya mungkin nanti saya akan bahas kembali itu dia mengalami kelukaan mengalami kecelakaan terjadi kelumpuhan di batang di pulang leher dan dia tidak bisa melakukan apapun selain duduk di kursi roda dan berbicara melalui komputer Christopher Reeve jadi Christopher Reeve meninggal kena hal tersebut nanti saya ada slide-nya tentang yang bersangkutan jadi kalau kita lakukan tiga kali berulang-ulang lalu kita biarkan dan kita kembalikan ke udara biasa 50% maka akan terjadi plastisitas ini kita sebut sebagai pranik long-term facilitation jadi intermediate intermittent hypoxia itu akan bisa menginjus dari plastisitas dari respirator kenapa penting ini dipelajari jadi seperti yang saya sampaikan jadi pranik long-term facilitation sebagai plastisitas model di respirator motor neuron kalau kita memberikan intermittent 1 2 3 kita biarkan maka akan terjadi kenaikan aktivitas dari pranik nerve kalau misalnya intermittent tadi kita tiada kan kita memberikan hypoxia selama 25 menit terus menerus maka kita tidak lihat itu ini sangat penting sekali sifatnya karena ini bisa kita aplikasikan ke pada disease model pada penyakit-penyakit tertentu dan yang hal yang juga kita dapatkan fenomenen yang kita dapatkan kalau kita memberikan serotonin pada pranik nerve tadi sekali 2 kali 3 kali maka akan terjadi aktivitas tanpa kita berikan hypoxia jadi kita hanya memberikan serotonin obat serotonin atau bahkan seperti yang saya sampaikan tadi kalau kita memberikan intratacle BDNF jadi BDNF kita injeksikan langsung ke tadi tikus yang kita lakukan anestesi kemudian kita coba lumpuhkan tadi maka akan terjadi kenaikan aktivitas tadi artinya apa protein dari BDNF ini bisa menginjus plastisitas di sarap renik tadi oke nah ini adalah pathway ini apa untuk masesua S1 mungkin tidak terlalu menarik tapi yang ingin saya sampaikan tadi seperti yang saya katakan tadi bahwa serotoninergic terminal itu dia mempunyai reseptor kalau Anda injeksikan serotonin tadi secara berkala maka dia akan mengindus protein kinase dan mengindus BDNF dan BDNF ini akan diaktik oleh reseptornya track P dan mengindus P-Earth sehingga dia akan terjadi long term potensiation seperti itu nah saya coba untuk beralih topik ini adalah sebuah model yang kita pakai jadi kita tahu ada penyakit yang disebut ametropic letrasclerosis jadi ametropic letrasclerosis belum ada obatnya jadi ruluzol itu obat untuk yang di di approve oleh FDA itu hanya berfungsi untuk memaintenance dari kelangsungan hidup si pasien tapi biasanya dia tidak akan mempertahankan kehidupan lebih dari 6 sampai 2 atau 3 tahun nah onset yang terjadi pada ametropic letrasclerosis itu biasanya pada usia 40 sampai 60 tahun prevalensinya sangat rendah hanya 3 sampai 5 dan umumnya adalah laki-laki apa yang terjadi yang terjadi adalah terjadi progresif dari kelumpuan dari otot yang kemudian menjadi atropi dan biasanya pasien-pasien ini dia sangat ventilatory dependence karena dia banyak sekali menyerang sarap-sarap pernafasan Anda tahu dia ini siapa? Stephen Hawking ya ya jadi Stephen Hawking itu dianggap mempunyai apa penyakit ALS walaupun kami masih sempat berdebat karena biasanya penyakit ALS itu akan menyebabkan kematian max itu kalau sudah di diagnosis itu 5 sampai 6 tahun tapi beliau bisa bertahan cukup lama yang menjadi masalah itu seperti yang saya katakan tadi kematian itu biasanya 3-4 tahun post diagnosis dan 5 sampai 10 persen ini disebabkan oleh mutasi dari jin yang kita sebenarnya SOD dan kasus kematian itu kebanyakan kena respiratory failure atau kegagalan nafas ini banyak teori tetapi kita masih banyak memperdebatkan apakah itu kena oxidative stress atau toxicity atau protein aggregate maka salah satu model yang kita pakai adalah kaitan oxidative stress super oxidative smutis ini adalah sebuah enzim untuk menurutkan dari oxidative stressnya tetapi kalau SOD itu berkebanyakan atau berkelebihan bahkan sebaliknya itu akan mematikan dari sel itu sendiri yang kita lakukan kita adalah memasukkan dari human SOD jadi super oxidative smutis atau enzim yang ada pada human itu kita masukkan kepada si tikus kita buat menjadi transgenic atau mutant rat jadi kalau anda senang nonton film mutant itu tidak hanya human yang bisa dibuat mutant tapi juga tikus-tikus itu sudah banyak sekali transgenic atau mutant animal yang kita gunakan adalah human SOD G93A nah ini tikus ini kalau kita sudah kawinkan dan salah satunya mengandung dari human SOD itu ada dua hal yang terjadi jadi littermate-nya itu saudaranya ada yang bisa terkena ada juga yang tidak terkena nah ini yang tidak terkena ini adalah yang normal jadi saudara sibling-nya itu bisa seperti tikus-tikus yang lain dia bisa aktif bisa mencari berlari ke sana kemari tetapi saudaranya yang kena penyakit itu sudah bisa lihat sudah terjadi kelumpuan dan kalaupun berjalan itu dia harus menggeser ini sama halnya yang terjadi pada human jadi awalnya pasien-pasien dari ELS itu dia tidak bisa berjalan dari kakinya lumpuh lalu kemudian diikuti oleh tangannya yang lumpuh lalu akhirnya dia hanya bisa duduk dan diberikan alat bantu pernafasan makin lama dia akan menyerang sarap-sarap pernafasan terutama di phrenic region maka sarap-sarap pernafasannya itu akan terjadi kematian sel akhirnya si pasien pun meninggal dan biasanya kalau saya mendapatkan tikus ini seperti ini 2-3 hari dia sudah akan meninggal sehingga biasanya saya minta pada mahasiswa saya atau postdoc fellow saya untuk sacrifice saya minta dipotong lalu kita periksa seperti apa kondisi otak dan kondisi dari spinal cord seperti yang saya sampaikan tadi saya bicara sama bos ini sama direktur risetnya kalau anda gunakan anestesi hewan yang sudah dianestesi bagaimana saya bisa melihat aktivitas tadi kompensasi yang terjadi pada tikus-tikus tadi apa mungkin kita gunakan intermittent hypoxia pada whole body jadi seluruh tubuhnya atau dia masuk ke dalam kandang disini lalu kita berikan hypoxia selama 3 kali per minggu selama 10 minggu dengan 5 menit interval dan kita berikan udara sebanyak 11 persen jadi dari 20 persen kita kurangi setengahnya ini sama halnya jika adik-adik mahasiswa pergi ke gunung merapi atau gunung semeru disitu 3 ribu kaki anda tidak merasakan apa-apa tapi sebenarnya kalau anda ukur udara disana atau oksigen disana itu berkurang setengahnya hanya anda akan merasa bahwa napas anda lebih berat dan bisa tersengah-sengah atau bahkan banyak melakukan pernapasan tambahan jadi timingnya makin banyak saya memberikan intermittent hypoxia pada tikus-tikus tadi lalu apa yang terjadi yang terjadi sangat menarik sekali tikus tadi yang biasanya hidup kalau kalau tikus itu sudah menderita LS itu hidupnya itu hanya sekitar 120 hari itu hidupnya sekarang bisa 150 sampai 170 hari jadi berarti berapa tambahannya 20 sampai 50 hari kalau misalnya anda hitung 20 sampai 50 hari pada tikus yang usianya 120 hari kita memberikan tambahan usia itu lebih dari 30% sampai 50% luar biasa bukan maknanya apa kalau kita bisa memperpanjang usia hidup dari si 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 apa si si pasien tadi dengan memberikan intermittent hypoxia itu dia akan kita akan memperpanjang hidup si tikus tadi nah saya ingin memperlihatkan kepada anda ini data apa yang terjadi pada sel ekspresi pada motor neuron ini adalah gambaran dari cervical level dari pranic nerve ini C4 jadi C4 cervical 4 nah disini adalah area dari pranic motor neuronnya sendiri ya ini yang kecil kecil ini nah ini WT ini artinya wild type jadi tikus yang normal dan kita berikan normoksia pada udara normal anda tidak bisa melihatkan apa-apa ini adalah gambaran dari ekspresi protein PEZF vascular endothelial growth factor salah satu growth factor yang sangat penting pada vascularisasi dan pada development pada tikus yang menderita penyakit ALS atau mutant yang kita berikan udara biasa itu anda bisa lihat apa ini yang kecil kecil tadi ada yang tahu kira-kira apa sel-sel ini sel-sel ini lebih kecil dibandingkan sel-sel yang syarat yang besar seperti ini ini adalah sel-sel glia jadi sel-sel penunjang jadi maknanya apa maknanya sel-sel glia ini sebenarnya memberikan growth factor atau tropic factor pada neural neural yang sudah akan mati tadi ini yang besar-besar ini jadi dia akan memberikan apa memberikan memberikan makanan bahasa mudahnya memberikan tropic factor pada pada apa neuron yang yang mengalami kematian yang akan mengalami kematian kalau misalnya kalau saya gambarkan mudahnya seperti ini jadi neuron itu seperti kita atau apa ya seperti kita ya lalu tetangga-tetangga kita itu adalah glia sel atau neighboring nah kalau terjadi sesuatu ya pada keluarga kita misalnya keluarga kita yang meninggal siapa yang tak jih kira-kira tetangga-tetangga kita bukan tetangga kita datang ke rumah membawakan apa membawa makan-makanan membawakan uang membawakan sebagai bantuan hal yang sama terjadi sesungguhnya pada pada proses ini jadi pada mutant itu sebenarnya apa glia sel tadi atau apakah itu astrosite apakah itu mikroglia dia sebenarnya memberikan trophic factor pada sehingga saya sempat mendiskusikan hal ini pada dengan kolega ahli sarap neuro kita apakah diperlukan pemberian anti-inflammasi pada pasien-pasien kronik mungkin tidak perlu bahkan Anda mempercepat kematian ini yang harus kita perhatikan lalu bagaimana dengan dengan gambaran normal kalau itu wild type jadi tikus yang normal kita berikan intermittent hypoxia Anda bisa lihat bahwa gambaran protein yang tidak muncul itu menjadi muncul nah ini kalau profesor saya katakan ini ini adalah tikus super power jadi tikusnya sangat sehat atau gambaran mudahnya seperti ini mungkin saya saya berikan analogi mungkin Anda pernah yang senang bila diri tahu merpati putih jadi merpati putih itu dia banyak menggunakan olahraga pernafasan jadi dia bisa memukul batu atau memukul bahkan memukul besi setelah dia melakukan banyak latihan pernafasan kalau kita orang awam kita memukul batu atau memukul besi itu bukannya besinya yang patah tetapi tangan kita yang patah maknanya bahwa dengan training tadi dengan intermittent hapoxia atau respiratory training tadi itu akan sangat membantu karena akan meningkatkan tropic factor di otak kita bagaimana dengan mutant yang kita berikan intermittent hapoxia tadi seperti yang saya katakan bahwa buat tikus mutant tadi itu yang biasanya hidupnya 120 sekarang bisa 150 atau 170 hari lebih lama hidupnya kenapa anda bisa lihat gambaran dari glial cellnya itu makin sedikit dan neuronnya masih nampak nah disinilah maka tadi dokter linda atau dokter etik cerita keuntungan menjadi seorang peneliti itu kita bisa bisa mengekspresikan kapasitas kita kemudian analisa kita dan sebagainya yang kadang-kadang bisa memberikan kebaikan untuk orang banyak walaupun ini hanya bentuknya preklinik tetapi akan saya tunjukkan tadi bahwa tidak hanya preklinik kita punya data pada human ini adalah salah satu postdoc di dan sekarang dia menjadi associate professor di Harvard dari Emory tidak apa videonya belum muncul bisa ya mungkin stop belum belum terlihat belum terlihat bagaimana sekarang bisa terlihat yang di youtube buka dulu baru di share oh yang di youtube dibuka dulu ya ya jadi ini buka tetap yang di share itu kecuali video youtube di download kemudian dimasukkan di oh kalau begitu saya harus tutup dulu tutup dulu prof jadi buka youtube dan buka youtube ya yang tadi di klik terus baru yang dibuka di share oke lalu di share ya setelah dibuka di share bisa dilihat sekarang dan buka lalu Terima kasih telah menonton! 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 Oke, jadi saya lanjutkan. Tadi Anda bisa lihat bahwa aplikasi yang kita lakukan pada hewan coba itu sudah bisa kita aplikasikan pada human. Dan sekarang Randy itu pindah ke Harvard University dan dia melanjutkan studinya dan data yang terakhir yang kita dapatkan sekarang itu pasien-pasien yang dia lakukan intermittent hapoxia biasanya dulu sangat sukar untuk berjalan, sekarang sudah mulai bisa bernapak, bahkan bisa berjalan lebih jauh dan panjang. Jadi sesuatu yang sangat mengembirakan. Nah, kita lanjutkan. Maaf Prof. Irawan, waktu 5 menit nanti. Oh, 5 menit. Oke, nanti mungkin bisa kita sambung dengan diskusi. Oke, lalu kita akan coba percepat saja. Hal lain yang kita coba sampaikan tadi selain sinaptic plastik itu adalah sinaptogenesis. Saya sudah perlihatkan bahwa formasi new sinaptic ini bisa dibentuk dari si long-term potentiation-nya sendiri atau juga growing dari development process itu sendiri. Jadi ini banyak dibantu oleh astrocyte dan juga sangat berkaitan dengan kemikal yang terjadi. Nah, tentang neurogenesis itu, pada otak dewasa seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak sudah memproduksi. Tetapi ada dua area yang mempunyai yang kita sebutkan stem cell atau pergenital cell, yaitu di area supraventricular zone. Itu letaknya dekat ventricular. Dan juga hal yang lain adalah di dentat gairus dari hippocampus. Nah, kalau itu terjadi luka atau misalnya terjadi pada lesi, pada stroke sebagai contoh, maka dari pergenital cell yang ada di supraventricular zone itu akan merayap ke area luka tadi. Tetapi kembali, Anda harus memahami bahwa jumlah produksi dari pergenital cell itu tidak mencukupi untuk mengkompensasi dari lesi yang ada. Itu sebabnya, maka sekarang itu stem cell menjadi topik yang hangat itu karena kita bisa mencoba untuk mereplace dari cell cell yang mati tadi. Nah, ini saya coba percepat bahwa walaupun dalam keadaan major itu, plastis itu pun bisa terjadi. Jadi saya sebut sebagai experience dependent plasticity pada major brain. Ya, sebagai contoh, tadi saya katakan, kalau kita mencoba melihat orang yang berlatih juggling, juggler itu dengan tiga bola, itu maka kapasitas dari plastisitasnya itu berubah. Jadi kita bisa lihat dari skannya. Ini voxel dari morphometrinya, saya kira ini dari funksional MRI. Dan juga sama, dari white matter proporsinya juga agak berbeda. Jadi kontrol itu, pencederannya itu sangat kecil dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kapasitas untuk berlatih juggler tadi. Lalu tadi, jadi learning proses itu akan berubah tidak hanya pada grey matter, tapi juga pada white matter-nya. Nah, ini yang agak menarik juga bagi saya. Ini ada beberapa tulisan yang bisa Anda baca. Tulisan yang cukup menarik. Jadi seperti yang saya katakan, bahwa grey matter dan white matter-nya itu sangat berbeda sekali pencitraannya pada hippocampus. Jadi pada hippocampus itu, pada taxi driver itu lebih besar dibandingkan orang normal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali perubahan jika kita melatih walaupun otak kita pada adult itu otak kita dianggap sudah selesai atau berkembang. Nah, saya akan coba langsung tentang brain computer interface. Ini sesungguhnya adalah kapasitas dari otak tadi untuk menangkap respon dari luar. Kemudian dia kita bisa meng-enhance dan bahkan bisa memberikan perintah atau aktivitas melalui komunikasi dengan komputer. Dan ini seperti yang saya katakan, jadi data akusisi, kemudian dengan processing, kemudian ekstraksi, lalu dibuat alogaritmanya. Jadi kita bisa melihat, juga bisa mendengar, bisa melakukan taktil dan memberikan feedback yang sama. Dan ini sudah banyak. Saya mungkin tidak punya cukup waktu untuk menunjukkan tentang rat yang paralisis. Jadi intinya pada story ini bahwa tikus yang... Jadi dengan komunikasi dengan komputer, kita bisa menginjeksikan obat, kita bisa melakukan perintah pada si... Si spinal cord tadi, sehingga tikus yang paralisis pun masih bisa berjalan, bisa kita lakukan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa brain machine interface atau BMI ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Jadi sudah banyak yang bisa dilakukan, seperti motor, robotic arm, lalu kemudian assist moving wheelchairs juga. Bahkan kita bisa berkomunikasi tanpa harus berbicara. Seperti telepati tadi. Ini juga virtual game. Ini saya gunakan gambar. Dulu waktu saya di IBRC di tempatnya Pak Yu di Surya University, kita seharusnya mendapatkan dana kurang lebih sekitar 2 miliar untuk membuat BMI. Jadi kita dapat dana dari Kodam, untuk membuat visual untuk military. Lalu ini yang terakhir, jadi beberapa prinsip neuroplasticity, use it or lose it. Jadi kalau Anda tidak menggunakan otak Anda, Anda akan lupa. Jadi use it and improve it. Anda harus menggunakan dan harus meng-improve. Jadi juga improvingnya itu tergantung pada spesifitas latihan tadi, repetasi. Jadi Anda harus membaca berulang-ulang, melakukan latihan yang berulang-ulang. Intensitasnya harus bertambah. Time juga berpengaruh. Jadi waktu juga berpengaruh. Usia juga sama. Juga transference dan interference. Jadi kebiasaan juga sama. Mungkin saya kira itu. Jadi silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Prof. Irawan atas pemaparannya yang cukup lengkap, menarik berdasarkan teori dan berdasarkan riset-riset dari Prof. Irawan selama ini. Jadi untuk sesi selanjutnya, saya persilahkan untuk adik-adik mahasiswa. Tadi beberapa sudah menuliskan pertanyaan di chat. Bisa saya berikan kesempatan untuk Andi. Coba. Andi Muhammad Ihsan Pauzan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Prof. Irawan. Baik, terima kasih dok. Baik, Prof. Terima kasih Prof atas materi yang telah disampaikan. Nah, saya izin bertanya Prof. Tadi tentang penelitian tikus tadi Prof. Nah, jadi Prof tadi itu dalam penelitiannya itu ada terdapat membagi dua. Terdapat bagi beberapa lingkungan tikus. Satu tikus di mana dapat berkembang dengan baik, yaitu lingkungan terbuka, satu dengan lingkungan tertutup. Nah, gini dok, ini Prof, kalau misalnya kita bawa ke dalam konteks manusia, tentunya itu di dalam perkembangan otak manusia, khususnya anak, itu kan membutuhkan suatu lingkungan yang terbuka, Prof. Nah, kalau misalnya pada saat sekarang Prof, kebanyakan itu saya melihat di mana pada saat pandemi sekarang ini, justru orang tua ya, justru sangat membatasi dari pergerakan-pergerakan si anak. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya, pada kondisi anak ini merupakan suatu tahap di mana perkembangan otak ini lagi gencer-gencernya, Prof. Atau anak ini selalu ingin mengeksplore lingkungan sekitarnya. Nah, tetapi kalau ketika kita misalnya itu kita dikekang ataupun dibatasi pergerakan kita, otomatis perkembangan sosial dari anak itu sangat terbatas, dok. Bahkan bisa jadi perkembangan sosial ini akan sangat mempengaruhi ke depan dari, mungkin dari skill komunikasi ataupun skill sosial dari si anak. Nah, apakah kalau misalnya dalam pembatasan-pembatasan itu terus dilakukan Prof, apakah dari anak ini akan mengalami gejala-gejala seperti dari long-term depression, long-term depression itu, dok. Itu mungkin pertanyaan saya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih, Andi. Bukan curhat itu ya, Andi, ya. Bukan curhat, Andi. Oke, silahkan Prof. Hirawan ditanggapi, monggo. Wah, ini Andi ini nampaknya anak yang pandai ini bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Benar sekali ya, jadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, bahwa stimulasi lingkungan itu sangat penting sekali. Jadi perkembangan otak, terutama pada anak-anak di mana masih pada development process, itu dia sangat membutuhkan stimulasi yang banyak ya. Itu sebabnya, maka apakah itu gisi, kemudian juga sosialisasi di lingkungan tadi, maupun stimulasi-stimulasi yang lain, seperti membaca atau melihat dan sebagainya, itu memang sangat diperlukan ya. Jadi, dalam masa pandemik seperti sekarang ini memang menjadi masalah besar dan kita memahami itu semua. Tetapi, saya kira, maka kalau Anda bisa lihat di sini, saya menuliskan di akhir ini, keep calm and stay home, stay safe. Kenapa? Sekarang kita lihat kebaikan dan keburukan dari kondisi yang ada sekarang ini. Anak-anak itu adalah merupakan komponen yang sangat rentan. Jadi, kasus dari COVID-19 itu yang terbanyak awal-awal itu hanya anak-anak dan orang-orang tua, di mana kondisi imunitas mereka masih sangat rendah. Sehingga mereka memang diharapkan untuk tidak berinteraksi dengan orang lain atau berinteraksi terlalu banyak di luar. Kalaupun mereka berinteraksi, mereka harus menggunakan proteksi yang cukup, seperti distance, menjaga jarak sekitar 2 meter, menggunakan masker, dan diajarkan untuk mencuci tangan setelah makan aktivitas dan sebagainya. Mungkin itu akan mengurangi. Tetapi, yang saya katakan, kita lihat kebaikan mudarat dan kebaikannya itu sendiri. Jadi, saya kira, saya berharap pandemi ini bisa cepat berlalu. Tetapi, kalau misalnya tadi Mas Andi yang katakan itu berandai-andai bahwa ini terjadi terus-menerus. Tidak hanya soal pandemi, tapi walaupun pandemi sudah selesai si orang tua membatasi si anak untuk bersosialisasi, kemudian si anak tidak diberikan stimulasi yang cukup, dan sebagainya, maka yang terjadi seperti yang Anda katakan tadi, terjadi long-term depression, jadi kapasitas intelektualnya tidak cukup baik, kemudian kapasitas sosialisasinya juga kurang baik, dan sebagainya. Dan ini yang kita sebut dengan. Dan ini akan persisten dalam jangka waktu yang lama sekali. Tetapi, kembali saya katakan tadi, kalau anak ini kita kembalikan, karena masih developing proses kembalikan ke pendidikan yang baik, kita arahkan lagi, itu anak itu akan bisa mengejar ketertinggalannya tadi. Jadi, benar sekali, kalau memang kita membatasi dan sebagainya, tidak hanya pada anak-anak, tapi pada orang dewasa pun, ya, akhirnya hal yang sama pun terjadi. Sama halnya, kalau Anda selalu berpikir negatif terhadap apapun, dan sebagainya, itu Anda melihat Anda tidak punya keinginan untuk berjuang, Anda tidak mau bertarung, Anda tidak mau melakukan banyak aktivitas, dan sebagainya, akhirnya makin lama ya tadi. Kita tidak punya emosi, tidak punya kemauan untuk maju. Dan ini sangat kurang baik sifatnya. Jadi, sangat logik, betul sekali, bahwa kalau kita tidak memberikan simulasi di luar, tidak kita berikan, maka hal-hal yang negatif itu akan berkepanjangan. kepanjangannya, atau long term depression itu akan berlaku. Ya, saya kira demikian. Ya, terima kasih Prof. Irawan. Saya lanjutkan lagi, ada beberapa pertanyaan ini ya Pak. Saya persilahkan untuk Ahsani, tadi sudah menuliskan di chat. Mungkin bisa menanyakan secara langsung kepada Prof. Irawan. Assalamualaikum, Prof. Irawan. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Ahsani Takwim. Prof. Irawan bisa memanggil saya Sani atau Ahsan. Saya ingin bertanya Prof, saya pernah mendengar, ini mungkin bisa isu, mungkin bisa benar, karena saya kurang ilmu. Katanya kemampuan otak manusia itu bisa melebihi komputer. Dari segi memorinya dan dari motoris pekerjaan otak itu sendiri. Nah, apakah itu benar? Satu. Terus yang nomor dua itu, jika lo benar, bagaimana cara manusia mengukur kapasitas otak sendiri? Dari kapasitas memori, kekuatan dia bergerak untuk memikir sesuatu itu, bagaimana cara manusia itu mengukur kapasitas otak-otak masing-masing. Begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang juga baik sekali ya. Apakah mungkin bahwa otak manusia itu bisa melebihi komputer ya? Jawabannya ya. Komputer itu dibuat oleh siapa? Komputer itu dibuat oleh manusia. Jadi maknanya bahwa kita masih punya kapasitas muli. Komputer itu hanya sebenarnya dia adalah mempunyai data, memori, menganalisis, dan mengembalikannya. Tapi analisis sendiri itu juga sangat tergantung pada yang memasukkan data-data tadi. Jadi kalau data yang dimasukkan pun salah, maka data yang keluarannya pun salah. Tetapi kemudian ini di jebatani dengan yang disebut dengan artificial intelligence. Pernah dengar? AI. AI atau artificial intelligence itu adalah kapasitas dari komputer untuk mereview kembali keputusan yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Seperti human-like brain. Jadi betul-betul sekarang, maka kalau Anda lihat film-film Steven Spielberg atau yang lain-lain itu, AI itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia saat ini. Tidak hanya pada robot-robot saja, tapi juga artificial intelligence ketika mengambil keputusan untuk pembuatan obat. Sekarang AI itu sudah pada industri itu sudah dipakai. Bahkan sekarang kita, industrinya sudah tidak 4-0 lagi, berapa? 5-0 bukan? G5 sekarang sudah. Saya baru saja mengganti telpon saya dengan G5 ini. Jadi yang seharusnya telpon kita menonton atau video itu download lebih dari 30 menit, sekarang hanya 1 menit sudah bisa di-download data itu. Ini sudah menunjukkan bahwa kapasitas dari komputer itu makin lama akan baik. Tetapi kembali itu tergantung pada kita yang mengontrol. Lalu yang berikutnya, AI itu sudah banyak juga dipakai pada medik. Jadi misalnya sebagai contoh ini, ada Mas Aditya, mungkin Mas Aditya bisa membantu saya untuk menjawab. Pada pasien-pasien, misalnya mereka yang patologi anatomi, atau pada dokter-dokter kulit, itu dengan sekarang itu sudah ada AI, atau artificial intelligence, apa yang terjadi, data dari sal-sal atau patologi anatomi yang dikirim, mereka bisa melihat itu semua. Mana sel yang mati, mana sel yang... Sementara mata manusia, matanya si patolog itu tidak akan bisa menghitung tadi. Yang skriptur tadi. Nah, maknanya kita tetap... Komputer itu membantu manusia. Tetapi siapa yang membuat desisinya? Yang membuat desisinya adalah si dokternya, atau si manusannya tadi. Jadi disitulah sifatnya. Jadi memang banyak sekali film-film AI yang film-film bahwa komputer itu sudah menguasai manusia, bahkan film seperti Terminator dan sebagainya itu terjadi. Kembali bahwa manusia yang bertanggung jawab. Tapi seperti yang saya katakan, destruksi itu muncul pada kita sendiri. Kalau kita greedy, kita mencoba melihat itu semua, untuk melihat keuntungan pribadi dan sebagainya, maka akan kekurstakan yang akan muncul. Jadi sebenarnya otak manusia itu lebih komplikasi daripada keuntungan komputer. Jadi maksudnya otak manusia lebih baik dibandingkan komputer. Lalu bagaimana kita mengukur otak? Waduh, ini pertanyaan yang sukar ini. Bagaimana kita mengukur otak? Sebenarnya kita ukur otak itu bukannya berat. Kalau otak kita dibandingkan otaknya kera, beratnya otak kita kan sekitar 1.500 sampai 2.000 kilo. Berarti otak itu berdasarkan beratnya, atau berdasarkan volumenya. Tidak dong. Bukan itu yang menjadi dasar. Kalau begitu, otak kita dibandingkan dengan otaknya kerbau. Kerbau itu ukurannya sekitar 3,5 kilo sampai 4 kilo. Mau enggak kita disebut otak kerbau? Karena kerbaunya lebih besar otaknya. Atau kerbau lebih benar dari kita. Bukan. Jadi bukan itu. It's not about the size. It's not about the volume. Bukan volume-nya, bukan size-nya. Bukan width. Bukan beratnya. Lalu kalau Anda lihat, otak kerbau sama otaknya manusia, kita punya sulkus dan girus. Anda sudah belajar anatomi. Sulkus dan girus kita dibandingkan dengan tikus, dibandingkan dengan monyet yang terdekat, yang primata. atau bahkan dibandingkan dengan otak yang besar-besar seperti kerbau dan sebagainya. Anda bisa lihat, kalau Anda makan di warung Padang, makan otak-otak, itu girus sulkusnya kerbau itu sangat berbeda. Jadi Allah atau Tuhan memberikan kepada kita otak itu, kita itu memang betul-betul luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya kembali. Bagaimana kita mengukur otak kita? Sebenarnya kapasitas aktivitas dari otak itu, sebenarnya yang terbaik itu kita mengukur dengan EPS tadi, dengan patch claim tadi, tapi patch claim itu otak itu harus dibuka, dan kita harus mengukur seperti aktivitas tadi. Tapi ini tidak memungkinkan. Yang terjadi sekarang itu adalah yang banyak dilakukan untuk mengukur kapasitas itu adalah dengan menggunakan I, intelligence equations-nya. Jadi dengan IQ tadi. Jadi itu yang menjadi ukuran standar. Sebenarnya lebih banyak ke arah psychological measurement dibandingkan dengan kapasitas itu sendiri. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Prof. Irawan. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik, mahasiswa semua. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan Prof. Irawan, tetapi waktu kita dibatasi oleh waktu, dan sudah melebihi waktu yang kita... Jadi untuk adik-adik nanti beberapa pertanyaan akan saya... Saya izin untuk memberikan nanti pertanyaannya melalui email mungkin ke Dr. Irawan. Jadi mungkin nanti bisa tetap mendapatkan tanggapan dari Prof. Irawan. Begitu, Prof. Irawan? Ya. Sesungguhnya saya ini masih ada meeting nanti jam 3 pagi di sini. Iya, iya. Geng, Geng, Prof. Irawan. Tapi tidak ada masalah, ya. Silahkan, nanti silahkan. Oke, terima kasih. Baiklah. Kita bisa akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Irawan atas kesempatan dan kesediaannya untuk memberikan materi kepada kita semua, menambah ilmu kita. Jadi untuk neuroplasticity memang seperti yang tadi disebutkan, saya baru mendengar di S2 itu kurang lebih tahun 2002, ya, Prof. Dan ilmunya sangat berkembang sampai sekarang. Dan yang menarik lagi memang untuk neuroplasticity itu tidak hanya terlibat di dalam proses-proses fisiologi, seperti learning dan memori, tetapi bisa juga diterapkan untuk mengatasi kondisi-kondisi patologis, ya, Prof. Seperti tadi untuk mengatasi IRS dan untuk mengatasi beberapa kondisi lainnya. Sehingga ketika kita membawa suatu ilmu dari pre-klinik menuju ke klinis, jadi ada trans-science, itu akan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Seperti itu, Prof. Irawan? Ya, betul sekali. Oke, oke. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua untuk mengakhiri virtual guest lecture hari ini. Saya selaku moderator dan mewakili panitia, mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Irawan, dan mohon maaf jika dalam penyelanggaran acara ini ada kekurangannya. Dan untuk mengakhiri ini semua, mari kita bersama-sama membaca hamdallah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu Allahi ilaih. Astagfirullah wa adullahi ilaih. Semoga bermanfaat dan diredui oleh Allah. Terima kasih semua. Secara resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.